Halo sahabat TV Handcraft, kita akan bikin peniti Swarovski seperti ini ya tuh mewah banget ya blink-blinknya itu beda dengan kristal biasa ini sangat ngeblink dan mewah nah selain model kayak gini, kalian juga bisa bikin model yang seperti ini menggunakan batu alam dan paduan kristal ceko ya juga ditambahin ornamen jadi bahan-bahan yang bisa kalian pasang disini tuh bebas yang penting hasilnya cantik luar biasa dan bahan lengkapnya kami sediakan ya hanya di Instagram, Facebook dan Shopee, Vivi Handcraft aja nah kalau kalian pengen warna lain juga kalian bisa request aja misalkan mau beli bahan untuk peniti ini ya cukup screenshot dan kirim ke admin kami lalu bilang aja mau warna lainnya sebutkan warna yang diinginkan oke bahan-bahannya ada kristal Swarovski ukuran 10mm, 1 buah topi manik, 2 buah kemudian spacer ini spacernya diamond ya ada diamondnya terus ukurannya 8mm untuk topi manik dan spacernya ada kupu-kupu ukuran 8mm kayak gini ya blinknya tuh AB di bagian depan bening banget dan bagian belakang nge-blink lalu kerucut ukuran 6mm kayak gini kristalnya dan bola ukuran 8mm, 2 buah kemudian tentu saja peniti kayak gini ukuran 11cm ya nah untuk alatnya kita pakai selalu tang nesnas kesukaan kita yang paling nyaman dan paling laris di store kita jadi susunannya kayak gini ya nah kayak gini dulu dimasuk-masukin aja habis itu kita akan bikin penitinya harus diperhatikan baik-baik ya kita akan putar kayak gini sambil ditekan menggunakan tang pembulat arahkan agak ke kanan atau ke kiri ini kan kawatnya atau penitinya ini keras ya ukurannya 1mm jadi dia itu keras dan harus kita kuat memegangnya sambil ditahan sambil ditekuk kayak gini kalau tekukannya gak tepat resikonya bisa patah ya saya dulu waktu baru pertama bikin sempat patah tapi karena udah pernah patah jadi bisa tahu teknik supaya gak patahnya yang saya share ke kalian ini jadi pastikan sambil kalian ukur supaya nantinya itu pas ya jadi lubang disininya yang disini itu benar-benar kecil jangan terlalu gede nanti biar penitinya itu muat ketika dicantolin kayak gini udah selesai ya kalian bisa pakai ini untuk bikin untuk disematin ke hijab atau blazer atau juga bisa jadi pemanis di tas polos yang kalian miliki oke terima kasih ya udah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya oh iya untuk warna penitinya ada juga yang warna gold ya sampai jumpa